Intro Halo guys, selamat jumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Ataupun di Indonesia guys Kita membahas yang paling mahal Paling besar, paling tinggi Dan lain sebagainya Nah di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi Untuk kalian semua Yaitu tentang 10 kota dengan kriminalitas Yang paling tinggi di Indonesia Nah pastinya kalian bertanya-tanya kan Di kota mana kasih kriminalitas Yang paling tinggi di Indonesia Maka sebelum itu jangan lupa guys Kalian berikan dukungan Di channel ini Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share Di media sosial kalian Agar channel yang paling bisa berkembang Sekarang, besok, dan di kemudian hari Terima kasih Kriminalitas merupakan masalah serius Yang harus diatasi dengan Tegas di Indonesia Terutama di kota-kota besar Di mana kasus kriminalitas sering terjadi Dan dapat berdampak buruk Pada keselamatan nyawa dan harta benda Beberapa kota besar Di Indonesia guys Seringkali menjadi tempat yang strategis Untuk para penjahat Dalam melancarkan aksi kriminalitas mereka Baik pelaku Perorangan Maupun pelaku Kelompok Berdasarkan dari Data Badan Pusat Statistik Indonesia Maka Berikut merupakan 10 kota dengan tingkat Kriminalitas tertinggi Di Indonesia Versi yang paling Di tahun 2024 Yang kami rangkum Dari berbagai sumber Di internet Terutama dari Badan Pusat Statistik Indonesia Di posisi pertama DKI Jakarta Ternyata kota pertama GES Yang sangat menyeramkan Dikarenakan kriminalitasnya Terlalu tinggi Adalah ibu kota kita Yaitu Jakarta Jakarta diketahui Sebagai kota terbesar Di Indonesia Menduduki peringkat pertama Ternyata Dengan jumlah kasus Kriminalitas tertinggi Malahan Tiap detik Tiap jamnya Ada saja kriminalitas Di Jakarta GES Maka bagi kalian Yang akan berkunjung ke Jakarta Pastinya harus waspada Dan juga hati-hati Selanjutnya Di posisi kedua Ada kota Medan Kota terbesar Di Sumatera Utara ini Ternyata Mempunyai jumlah Kasus kejahatan Yang sangat signifikan Terutama Masalah pencurian Dan juga Pembegalan Sehingga tidak salah GES Apabila Banyak kita mendengar Jika di Medan Suasananya Memang kurang kondusif Dikarenakan Medan Menjadi Kota kedua Yang paling Banyak Kriminalitasnya Di Indonesia Selanjutnya Di posisi nomor 3 Ada Kota Makassar Kota terbesar Kota terbesar di Sulawesi Selatan Juga menghadapi Tantangan tingkat Kriminalitas Yang terbilang Tinggi Dengan kasus-kasus Sering meliputi Pencurian Dan juga Kehilangan Nyawa Alias Pembunuhan Nah bagi kalian yang Ingin berkunjung Ke kota Makassar Maka waspadalah Dan jangan lupa Jika ingin pergi Kemanapun Malam hari Bersama teman Selanjutnya Di posisi nomor 4 Ada Kota Palembang Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Ini pun Termasuk Dalam Daptar Kota Yang paling Serem Dan juga Dengan tingkat Kriminalitas Tertinggi Dengan Kasus Pencurian Dan juga Pembegalan Menjadi Perhatian Utama Di Kota Palembang Sampai Saat ini Selanjutnya Memasuki Urutan nomor 5 Kota Dengan Kriminalitas Tertinggi Yaitu Jatuh Pada Bandung Ibu kota Jawa Barat Yaitu Bandung Meskipun Merupakan Salah satu Kota Terbesar Di Indonesia Akan Tetapi Sangat Disayangkan Ternyata Masuk Dalam Daptar Urutan Nomor 5 Kota Dengan Kriminalitas Tertinggi Di Indonesia Dimana Tingkat Kriminalitasnya Terbilang Dari dulu Sampai Sekarang Sudah Sangat Mendunia Dan juga Terkenal Sehingga Tidak Salah Ada Sinetron Preman Pensiun Dan lain sebagainya Sahabat Selanjutnya Di posisi Nomor 6 Dari Sejumlah Kota Dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi Ada Kota Surabaya Kota Terbesar Kedua Di Indonesia Juga Menghadapi Masalah Kriminalitas Yang Signifikan Membutuhkan Upaya Lebih Untuk Meningkatkan Keamanan Terutama Dari Pihak Kepolisian Pastinya Banyak Sekali Kejadian Kriminal Yang Ada Di Kota Surabaya Bukan Hanya Masalah Gimotor Dan Sebagainya Seperti Yang Ada Di Jakarta Bandung Dan Yang Kami Sebutkan Di Atas Akan Tetapi Kejahatan Lainnya Sahabat Maka Bagi Kalian Yang Yang Berkunjung Ke Surabaya Jangan Lupa Untuk Mengajak Teman Dan Juga Harus Tetap Waspada Selanjutnya Di Urutan Nomor Tujuh Ada Pekan Baru Pekan Baru Adalah Ibu Kota Provinsi Yosabat Yang Juga Tercatat Mempunyai Tingkat Kriminalitas Yang Sangat Tinggi Terutama Terkait Dengan Masalah Pencurian Dan Juga Pembegalan Kendaraan Roda 2 Dan Malahan Roda 4 Selanjutnya Di Posisi Nomor 8 Masuk Ke Tanggerang Selatan Salah Satu Kota Yang Ada Di Provinsi Banten Ternyata Masuk Dalam Daptar Dengan Jumlah Kasus Kriminalitas Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Serius Dari Pihak Yang Berwajib Dalam Tiap Hari Saja Tercatat Ada Saja Kejahatan Seperti Jamret Dan Lain Sebagainya Di Tangerang Selatan Selanjutnya Di Posisi Kesembilan Ada Kota Bekasi Kota Yang Ada Di Jawa Barat Ini Ternyata Mempunyai Jumlah Kasus Kriminalitas Yang Lumayan Tinggi Kes Terutama Terkait Dengan Masalah Pencurian Pencopetan Dan Juga Masalah Pembejalan Nah Bagi Kalian Yang Menggunakan Kendaraan Malam Hari Dan Berkunjung Atau Berada Di Bekasi Maka Pastinya Wajib Untuk Waspada Selanjutnya Di Urutan Nomor Sepuluh Dari Sepuluh Kota Dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi Di Indonesia Jatuh Pada Kota Padang Siapa Sangka Ges Ternyata Padang Masuk Dalam Urutan Yang Terakhir Dari Sepuluh Kota Dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi Di Indonesia Ternyata Padang Bukan Hanya Terkenal Dengan Nasib Padang Yang Mendunia Ges Akan Tetapi Tingkat Kriminal Pun Terbilang Tinggi Padang Diketahui Adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Yang Masuk Dalam Daftar Menunjukkan Perlunya Upaya Lebih Padang Maka Pastinya Masyarakat Bersama Pihak Yang Berwajib Baik Polri Maupun TNI Yang Ada Di Lokasi Tersebut Harus Saling Bersatu Padu Untuk Menekan Tingkat Kejahatan Di Kota Padang Kriminalitas Merupakan Masalah Serius Yang Pastinya Berada Di Indonesia Terutama Di Sejumlah Kota Besar Dan Juga Termasuk Kota Kota Yang Kami Sebutkan Di Atas Penting Untuk Jaman Ketika Berkunjung Semoga Video Ini Bisa Menjadi Referensi Untuk Kalian Semua Dan Jangan Lupa Untuk Berkunjung Tiap Hari Di Channel Yang Paling Dikarenakan Kami Selalu Up to That Terima Kasih Terima